assalamualaikum sobat enak setanah air dan hongkong hari ini kita berada di multi city mall di daerah ini seperti di tahun tadi malam hongkong dilanda typhoon nomor 8 kemarin kemarin dan berakhir tadi malam tapi saat ini masih dikenakan label typhoon typhoon nomor tiga ya karena pun maksud saya melalui vcity mall ini kita akan menuju ke Tune Moon Park kita lihat situasi liburan anak Indonesia di Tune Moon Park di daerah kolun ya di suasana typhoon nomor tiga karena kalau typhoon nomor tiga semua warga hongkong boleh keluar tapi harus berhati-hati tidak seperti kemarin kalau kemarin typhoon nomor kapan semua harus tinggal di dalam rumah mari sobat ingat kalian jadi melalui vcity mall ini kita bisa nongol di Tune Moon Park selamat menyaksikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bisa dilihat dari kejauhan yang banyak pohon-pohon itulah kumun pas mari kita menuju ke sana harus melalui sebuah eskalatornya setelah itu jalan di koridor kita akan sampai di Tulumunpat nah ini dia eskalatornya kalau turun di eskalator kita akan sampai di sebuah koridor panjang kemudian cari saja Tulumunpat sebelah kanan ini dia koridornya dan kita sudah sampai di pintu otomatisnya terbuka sendiri tentunya ini dia pintu Tulumunpat mari kita masuk ini dia penampakan Tulumunpat dari pintu VCP Mall masih banyak Manula yang olahraga karena masih jam setengah sebelas pagi waktu pongpong masih suasana typhoon ini dia ini dia Tulumunpat biasanya jam 9 Tulumunpat ini sudah rame sisa-sisa typhoon nomor 8 kemarin masih kelihatan kelihatan sampah-sampah berserakan ini dia sobat indah sekalian penampakan Tulumunpat masih jelitasnya cukup lengkap yang mau bawa anak-anak silakan bangku-bangku banyak terjadi tapi baru kemarin dihajar typhoon 8 yang banyak pohon-pohon tumbang stop folding juga tumbang saking pencangit penangin typhoon 8 kemarin dan sekarang masih suasana typhoon nomor 3 belum dicabut nah disini ada danau biasanya jauh sembilan ini selalu rame anak-anak indonesia oh banyak warga hongkog yang main boot yang dikontrol oleh pakai remote kontrol ya seperti kelihatan dikontrol dan ya sobatnya sekali hari saat ini di penumpang sudah jam 2040 ya sehari-hari sudah penuh dengan pekerjaan migran Indonesia tapi tadi malam kita dilanda ada orang dari sini cuma tiba-tiba pagi mbak lagi sarapan kok sendirian sarapannya nggak sama teman-teman jam berapa nanti anak-anak Indonesia ngumpul tapi kalau nggak ada tycoon tadi malah udah rame nih mbak ya ini sarapan apa makan siang hahaha dobel bagaimana Pak sudah lama tinggal di Hong Kong makan dulu sobat enak sekalian kita ketemu dengan PMI yang lagi berlibur walaupun suasana ada typhoon 8 tapi dia lagi makan jadi kita mau bincang-bincang tunggu selesai makan dulu ya ini dia penampakannya cukup indah pun mempakai daerah kaunung tapi sisa-sisa sisa-sisa dari typhoon ini kelihatan bahkan ada pohon yang tumbang Halo sobat enak sekalian ya ini pemandangnya sangat bagus terus tumbuh empat-tumbung pak enggak kita bikin info aja mbak dan sejauh ketemu PMI Indonesia yang laju berlibur ya mbak ngomong-ngomong sudah berapa lama ditumbun ini pak udah 4 tahun udah 4 tahun ya bagaimana dengan suasana hongkong senang senang ya ini karena typhoon 8 kemarin jadi sepi apa memang taman ini sepi biasanya kan rame disini banyak banyak ya aku setiap liburan disini disini ya tapi hari ini karena habis typhoon 8 ya tuh bapak ceritakan susah dukanya kerja 4 tahun di hongkong dapat majikan bagus lah majikanku bagus Alhamdulillah biasanya aku tiap tahun pulang oh dikasih pulang itu biaya majikan ya majikan karena sekarang Corona kan nggak bisa pulang karena korat tidak boleh pulang Oh oke tapi kan digantikan ya kalau pulang lah Mbak siap-siap mau kemana lagi nih sebelum di Hongkong dikerja dimana Mbak ini aja jadi udah 4 tahun nanti kalau nyambung lagi katanya dapat long service iya katanya tapi tergantung tergantung teman-teman tadi sobat enak sekalian kita bencang-bencang dengan PMI Niseng lagi berlibur di Tun Munpak yang baru saja dilanda typhoon nomor 8 dan sekarang juga masih typhoon nomor 3 ya Mbak masih taruh nomor 3 bisa mbak ditambahkan Mbak suka dukanya di Hongkong apa-apa saja kan saya saya dengar di Hongkong ini lebih baik daripada negara negara-negara lain ke negara tempat tujuan teman-teman ya Mbak ya teman Mbak datang ya oke Terima kasih infonya ya bye-bye Mbak mau videonya nanti saya kirim kirim nah lewat apa liwat WhatsApp Mbak apa cita aja nomor HP saya 9792 catar aja ini si YouTube ini 9792 7150 pengadilan pengadilan mana tempatnya ya coba Mbak Mbak record 9792 ini penampakan daripada Tun Munpak sobatnya sekalian sangat sepi setelah dilanda typhoon 8 kelihatan bisa-sisa bekas embusan typhoonnya dan kelihatan pohon-pohonnya bersih daun-daun tua rantai penantin tua berjatuhan 9792 7150 demikianlah tadi sobat dan sekalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati